Seorang driver ojak online membagikan kisahnya mendapatkan bintang 1 dan sepi orderan karena kembalian pelanggan kurang 200 perak. Kisah ini dibagikan oleh akun Instagram at Maulana Sangsangkar, Kamis 4 Juni 2020. Dalam ceritanya, Maulana tampak mengunggah beberapa foto ulasan customer dan juga foto koin 200 perak. Dikutip dari tribuncatang.com dalam keterangan foto tersebut, ia menjelaskan bahwa kini ia sepi orderan lantaran ulasan customernya. Awalnya, Maulana mengaku mendapatkan orderan go shop dari sebuah akun berinisial D pada 30 Mei 2020 lalu. Ia pun membelanjakan orderan tersebut senilai 124.800 rupiah. Usai berbelanja, Maulana menuju lokasi tempat tinggal pelanggan yang berada di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ia lantas memberi kembalian 75.000 rupiah dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai 200 rupiah. Namun ternyata, keesokan harinya Maulana tidak mendapatkan orderan sama sekali. Ia lantas mengecek komentar customer dan membuat dirinya kaget. Akun ojek online-nya mendapatkan penilaian bintang 1 dan komentar tak mengenakan dari pelanggan. Dalam pesan tersebut, pelanggan itu mengaku memberikan bintang 1 karena uang kembaliannya kurang 200 perak. Maulana pun menceritakan kejadian yang ia alami pada rekan sesama driver. Mendengar cerita tersebut, rekan Maulana sepakat mengumpulkan uang recehan 200 perak dan mendatangi pelanggan tersebut. Maulana beserta rekannya kemudian mendatangi pelanggan tersebut dan menyerahkan toples plastik berisi uang koin 200 perak. Setelah dijelaskan banyak hal, pelanggan tersebut akhirnya meminta maaf pada Maulana. Namun akibat bintang 1 yang diberikan oleh pelanggannya itu, akun Maulana tidak bisa menerima orderan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!